Sebuah kapal tanker milik Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan rusak di Timur Tengah. Kerusakan diduga terjadi pada tiang kemudi serta kebocoran air laut di dalam ruang mesin. Dikutip dari Anandolu Agency, kapal USNS Big Horn rusak setelah menyuplai bahan bakar untuk kapal-kapal AS di sekitar Telu Oman, termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln yang dikerahkan untuk mendukung pertahanan Israel. Seorang jurubicara Angkatan Laut mengakui bahwa USNS Big Horn rusak saat bertugas di wilayah operasi Armada ke-5. Namun, pejabat tersebut menolak untuk merinci tingkat kerusakannya. Dia hanya mengatakan bahwa penyelidikan atas kejadian tersebut sedang dilakukan. Sebagai informasi, Big Horn adalah satu-satunya kapal tanker minyak Angkatan Laut Amerika Serikat yang saat ini beroperasi di Timur Tengah. Kapal ini mulai beroperasi sejak tahun 1992. Terkait kerusakan yang terjadi, Angkatan Laut Amerika Serikat belum menjelaskan nasib ke depannya. Namun, perbaikan kapal diperkirakan akan berlangsung di Dubai.